Intro Baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami, Damai N1 Spesial Bulan Suci Ramadhan yang mengangkat tema tentang kedudukan akal di dalam Islam. Alhamdulillah, tadi kita telah dibukakan kembali pemahaman tentang apa akal dan bagaimana kita menggunakannya. Insya Allah jawaban-jawaban berikut ini yang akan disampaikan oleh guru-guru kita, akan melengkapi tema bahasan kita. Untuk itu yang pertama kita buka kesempatan kepada Bapak Selamat. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Selamat dari SD Islam Teratai Putih Global. Pak Ustadz dan Pak Kiai, pertanyaan saya adalah akal manusia itu punya kapasitas terbatas dan tiap manusia berbeda-beda dengan kondisi seperti itu bagaimana cara kita memahami dan mengerti ayat Allah SWT. Jadi dengan kita lain mengerti dan memahami Al-Quran. Itu saja mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Gusti Hayid terlebih dahulu. Baik, terima kasih Pak Selamat. Subhanallah. Pertanyaannya luar biasa Pak. Ini layak ditambahi bonusnya. Alhamdulillah. Pak Selamat bilang akal manusia itu terbatas. Tidak. Saya tegaskan akal manusia tidak terbatas Kemalasan itulah yang bikin akal manusia menjadi terbatas Bapak-Ibu sekalian kalau membaca hasil penelitian tentang nyurologi, tentang akal Ada yang mengatakan akal manusia itu kapasitasnya lebih dari 3 juta megabit Itu yang ngerti komputer mesti paham ini 3 juta megabit Pak Di atas megabit itu ada tera atau apalah namanya itu Nah akal manusia itu lebih dari itu artinya apa? Akal manusia itu akan bisa menampung apapun untuk bisa memahami Allah SWT Dan memahami ciptaan-ciptaan Allah SWT Nah kalau ada orang yang tidak bisa memahami berarti dia hanya menggunakan mungkin 0,00 sekian persen akalnya Karena apa? Males Betul apa? Betul Maka ketika Allah pertama kali menciptakan akal Akal dipanggil oleh Allah Akbil Datang kamu ngadep sama saya Atau firiwayat yang lain Ikbal Mereka datang Faaqbalah Faaqbalah Al-Faaqbalah Al-Faaqbalah Ditanya dengan pertanyaan yang sama Man-anta wa man-ana Kata Allah Apa jawabnya nafsu? Ana Ana An-anta wa anta Ini nafsu Dia masukin ke dalam neraka Yang sangat panas 100 tahun Sudah cukup 100 tahun Gosong semua dipanggil lagi Wahai nafsu Ya Man-ana wa man-anta Siapa saya? Siapa engkau? Ana-ana Anta-anta Tetap pak Nafsu itu kalau dikasih yang panas-panas Tambah Gendeng Tambah gila Akhirnya Allah Memerintahkan kepada malaikat Lempar lagi Kedalam An-nar Api neraka Tapi yang Dingin Api neraka yang Tidak hanya dingin Tapi Tidak dikasih makan Disitu diriwayatkan An-nar ujuk Api neraka yang lapar Tidak dikasih makan selama 100 tahun Teriak-teriak dia Laper 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 Tapi tetap 100 tahun Setelah 100 tahun dipanggil lagi Oke Kamu teriak-teriak tadi Laper 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 Man-ana Wa man-anta Ana nafsu Wa antarobi Baru pak mengakui ketika Nafsu itulah Kenapa kita disuruh puasa Agar kita kembali kepada fitrah kita Sebagai orang-orang yang suci Makanya orang yang memperturunkan nafsunya Mesti dia akan menjadi orang yang sombong Tidak kenal Tuhannya Tapi kalau dia menggunakan akalnya Dia akan mengenal Allah subhanahu wa ta'ala Nah apakah akal itu terbatas? Tidak Akal itu kalau kita gunakan pak Insya Allah Akan membuka pengetahuan-pengetahuan baru Baik yang bisa difikir dengan kepala Maupun yang tidak bisa difikir dengan kepala Difikirnya pakai hati Nah cara terbaik mengasah akal kita itu apa? Al-Quran Baca Al-Quran Baca Al-Quran Akal kita akan semakin cerdas Anak-anak yang kecil Yang belum mendengar apa-apa Lalu didengarkan Al-Quran Insya Allah akan jauh lebih cerdas Daripada Anak baru lahir Diopening dengan goyang Baik Terima kasih Selanjutnya Ibu Siti Khadijah Yang akan dijawab oleh Abah Raut Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Ibu Siti Khadijah Dari KBTK Islam Teratai Putih Global Mohon izin Abah Mau bertanya nih Bagaimana caranya Abah Agar akal kita itu Senantiasa dalam bimbingan iman Supaya tidak liar gitu Kadang kalah kan tadi yang disampaikan Ustadz Khus Haji kan Terlalu liar ya Karena kalah dengan nafsu gitu Mohon izin Mohon dijawab Baik Abah Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi intinya bagaimana kita mengendalikan akal ini Abah Silakan Abah Pertanyaan yang cukup bagus Dari Ibu Khadijah Bagaimana kita dapat mengendalikan akal Tadi saya sudah sampaikan Akal itu ulama membaginya kepada dua bagian Yang pertama ada yang disebut dengan akal tobi'i Dan yang kedua yang disebut dengan akal gorizi Akal tobi'i itu adalah akal untuk memenuhi keinginan-keinginan yang punya akal Bahkan lebih jauh daripada itu memenuhi nafsu yang punya akal Karena akal itu tadi memiliki kecerdasan yang tidak terbatas Ketika kita gunakan baik Maka akan baik Ketika digunakan buruk Maka ini akan menjadi buruk Ini bagiannya yang disebut dengan akal tobi'i Sedangkan akal yang kedua adalah Akal gorizi Akal sehat Dimana Allah subhanahu wa ta'ala Telah menciptakan agama Dimana agama ini hanya bisa dipahami Hanya bisa diamalkan oleh mereka-mereka yang punya akal Tadi dalam sebuah keterangan disampaikan Ad-dinu huwal aklu La dinah liman laak lalahu Agama itu rasional Tidak ada agama buat mereka yang tidak ada rasio Oleh karenanya Di dalam definisi akal disampaikan Kama'alu hu Indal bulu Sempurnanya akal Ketika usia balik Perempuan di atas usia 9 tahun Laki-laki di atas usia 15 tahun Ketika seorang wanita di atas 9 tahun Laki-laki di atas 15 tahun Dia memiliki akal yang sempurna Dia memiliki akal yang sehat Ketika akal sehat itu Dipikirkan kepada Ajaran agama Allah subhanahu wa ta'ala Dibimbing oleh wahyu Maka itulah Akal yang akan terbimbing Yang dapat menyelamatkan Dunia dan akhirat Akal untuk menggali Al-Quran Abah ingin sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian Bahwa di hadapan kita Ada tuntunan agama Yang berupa Al-Quran Dan berupa hadis Kemudian Rasulullah S.A.W Telah mengajarkan kepada para sahabat Kepada para tabiin Kepada tabi'ut tabiin Lima tahapan belajar Al-Quran Tahapan yang pertama adalah Bagaimana kita dapat membaca dengan baik Tahapan yang kedua Bagaimana kita dapat menghapal dengan baik Tahapan yang ketiga Bagaimana kita dapat memaknai Kandungan Al-Quran dengan baik Dan yang keempat Bagaimana kita dapat mengambalkan Al-Quran dengan baik Dan yang kelima adalah Bagaimana kita dapat mendakwahkan Atau menyampaikan Al-Quran dengan baik Ini semuanya telah dipraktekan oleh baginda Nabi Besar Muhammad Dengan konsep Allah melalui Al-Quran Disambut oleh akal goriji Para sahabat Maka Dua per tiga dunia Berada di bawah telapak kaki Rasulullah S.A.W Ini doa kita Ya Allah Berikan kepada kami di dunia Hasana Berikan kepada kami di akhirat Hasana Dan jauhkan kami dalam ajab Tujuh lubang api neraka Manakala akal kita perangkan Untuk mempelajari bacaan Al-Quran Menghapal Al-Quran Memaknai kandungan Al-Quran Mengamalkan Al-Quran Dan mendakwahkan Al-Quran Insya Allah Ini akal yang terbimbing Nah Aba Jadi pada intinya Akal yang selamat adalah Akal yang selalu bersandar kepada Al-Quran Kita ingin mendengarkan pendapat Aba Bagaimana dengan kelompok-kelompok tertentu Yang sungguh-sungguh memaksimalkan potensi akal Hingga dia mengatakan Tidak perlu petunjuk untuk mencari kebenaran Cukup dengan memaksimalkan akal Ini yang terjadi seperti orang-orang Eropa Baik Hidayah itu terbagi menjadi lima bagian Sesuai dengan tahapan-tahapannya Ini disampaikan di dalam kitab Tafsir Munir Hidayah yang pertama yang disebut dengan Hidayatul Ilham Hidayah yang kedua yang disebut dengan Hidayatul Hawasi Hidayah yang ketiga yang disebut dengan Hidayatul Akli Dan hidayah yang keempat yang disebut dengan Hidayatul Dini Sedangkan hidayah yang kelima Apa yang disebut dengan Hidayatul Taufiki Jadi Hidayatul Taufik Apa itu hidayatul Taufik Hidayatul Taufik adalah hidayah Dimana setiap umat manusia dapat melaksanakan Sesuai dengan penciptaan Allah subhanahu wa ta'ala Kepadanya Tidak aku ciptakan jinn dan manusia Kecuai hanya dan hanya untuk beribadah Manakala dari hidayatul akli Ditingkatkan kepada hidayatul dini Insya Allah luar biasa sekali Baik terima kasih abad dan kita akan lanjutkan lagi Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan selanjutnya Selepas pesan-pesan berikut ini Damai Indonesia ku Sampai jumpa